Penenggelaman kapal pencuri ikan pada sebulan siar ini melibatkan Sarkar Kelautan dan Perikanan Kota Batam, TNI Angkatan Laut, dan disaksikan oleh Kejaksaan Negeri Batam dan Hakim Pengadilan Negeri Batam. Berbeda dengan penenggelaman kapal sebelumnya, kali ini penenggelaman kapal pencuri ikan berbendera Thailand juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Penenggelaman dilakukan di perairan perbatasan Tanjung Pinang dan Batam, tepatnya di perairan Dembo. Penenggelaman dilakukan dengan cara memasang bahan peledak di kapal tangkapan. Selanjutnya petugas dari Angkatan Laut dan Petugas Kelautan dan Perikanan menembak target, yakni kapal tangkapan. Penenggelaman kali ini juga menembakkan 3 KRI dan 1 kapal Polair Mabeskuri, dan 3 kapal dari Sarkar Kelautan dan Perikanan dan Perikanan Kota Batam. Dalam hitungan menit, kapal yang diledakkan akhirnya karau. Kapal yang diledakkan adalah kapal berbendera Thailand yang ditangkap beberapa waktu lalu oleh Sarkar Kelautan dan Perikanan Kota Batam di perairan Natuna. 6 ABK akan segera dideportasi ke negara sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.